Hingga saat ini tim ser gabungan masih berusaha menemukan badan pesawat Air Asia KZ-8501 yang jatuh di perairan tak jauh dari pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Untuk melacak badan pesawat, badan ser nasional juga mendapat bantuan robot pendeteksi sinyal lemah di bawah permukaan laut atau dikenal dengan nama Autonomous Underwater Vehicle atau AUV dari Singapura. Robot canggih tersebut diantar tujuh orang dengan menumpang pesawat Hercules C-130 yang mendarat di lapangan udara Iskandar, pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kami 1 Januari 2015 kemarin. Alat sonar otomatis ini mampu mendeteksi sinyal lemah emergency locator transmitter atau ELT yang diharapkan masih bisa terdeteksi dari bangkai pesawat Air Asia. AUV sendiri mampu mendeteksi hingga kedalaman 100 meter dengan jarak sapuan 100 meter. Nantinya AUV dikendalikan dari kapal perang milik Singapura, RSS Persistence. Kapal dengan berat 6.000 ton dan kecepatan hingga 37 km per jam ini sudah berlabuh di lokasi pencarian. Sebagai gambaran, kapal perang MPB ini adalah kapal perang terhebat yang dimiliki negara Singapura. Terima kasih telah menonton!